Halo everybody, welcome back again to my youtube channel. Menapis saya Vincelli, pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So, if you do cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back to my channel, di video update untuk bitcoin. Jadi, hari ini pergerakan sebenarnya sedikit banyak terkena fluktuasi atau imbas ya, dari Jerome Powell Testivize yang tadi dilakukan pada sekitaran jam 10 malam tadi. Dan sebenarnya teman-teman, setelah saya cek lagi, besok akan ada lanjutan nih, daripada The Fed Chair Powell yang Testivize. Jadi, dia akan bertestimoni sekali lagi di hadapan para kongres besok di jam 10 malam. Jadi, expect fluktuatif yang berlanjut, teman-teman ya. Karena sebenarnya dari hari ini, itu ada beberapa poin yang disampaikan, tapi salah satunya menurut saya yang paling penting ya, yang ada di headline-nya tentunya ya. Jadi, di sini kelihatan bahwa Jerome Powell memperhatikan juga situasi atau kondisi yang ada di Rusia dan Ukraine saat ini. Di mana beberapa poin yang dimasukkan itu ada pembahasannya hari ini adalah inflasi versus resesi, teman-teman, atau resesi ekonomi. Lalu ada bagaimana impact-nya perang di Ukraine terhadap policy atau kebijakannya si The Federal Reserve ya. Di sini yang paling di-highlight adalah The Fed nggak akan merubah planning-nya secara drastis atau dramatis. Dramatically itu kayak mendadak tiba-tiba lah ya, dan lain sebagainya. Tapi dia bakal memperhatikan, teman-teman, kira-kira gimana efek perangnya, baru nanti mungkin slow but sure mereka akan mulai fleksibel ya dengan kebijakannya dia. Dan global demand, dollar demand, jadi karena situasi kita sama-sama tahu ya, bank di Rusia itu di-freeze, ya akhirnya seluruh dunia ini mulai ngelirik dolar sebagai, kita bisa bilang sebenarnya sama kayak kripto lah, istilahnya dipakai sama Rusia saat ini bertransaksi. Cuma kalau dollar itu kan lebih ke arah kayak export-import dan lain sebagainya. Ya tetap ya, menggunakan dollar istilahnya gitu. Banyak sih sebenarnya pembahasannya, dan saya nggak baca satu persatu. Karena sebenarnya, apa ya, by the way, yang menurut saya yang paling pentingnya itu adalah masalah kenaikan suku bunganya. Nah, di sini dia kasihin atau dikasih petunjuk, istilahnya untuk kenaikan suku bunga di 16 Maret nanti, dia hanya expect 25 basis point aja, atau sekitar 0,25%. Jadi lebih kurangnya, overall nanti dia akan naikkan sampai kisaran 0,5% lah untuk suku bunganya. Dan di sini adalah, ya bisa dikatakan ya, salah satu strategi yang terbaik lah untuk mengatasi inflasi yang terjadi saat ini di Amerika Serikat tentunya. Dan ya, saya rasa, ya ini sebenarnya key pointnya ya. Cuma kita nggak tahu nih, besok masih ada speak lagi, mungkin dia akan ngobrol lagi sekali lagi tentang kebijakan yang lain atau gimana, kita belum tahu pasti, teman-teman. Dan, ya, saya rasa karena situasi Rusia juga ya, akhirnya biasanya dia cuma sekali aja testifies, ini jadi dua kali gitu. Istilahnya di-split ya, jadi dua part lah. Udah kayak film aja ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya yang cukup penting juga, nggak kalah pentingnya itu adalah di hari Rabu nanti, teman-teman, akan ada release data keterangga kerjaan atau unemployment rate, ya, alias data pengangguran dan juga non-farm payrolls. Ini cukup penting banget buat kondisi dolar Amerika dan biasanya sih, ini udah, kayaknya udah 2-3 bulan terakhir, saya perhatiin, teman-teman, ini sangat berpengaruh terhadap market kripto ya. Dulu cuma di forex market sama komoditas, sekarang juga berimbas banget ke market kripto. Jadi, menurut saya itu juga boleh diperhatikan dan boleh diantisipasi, teman-teman. Nah, kita akan langsung masuk ke technical analysis-nya untuk daily time frame, saya cuma pengen discuss dan remind sedikit, teman-teman, bahwa saat ini kita berhadapan dengan resistance, yang bisa dikatakan cukup kuat ya. Karena sebelumnya dia X support, dan di level yang sama, atau $46.000 sebetulnya, itu secara area ya, berarti $46.000 sampai $45.000, atau $46.000 sampai $47.000, itu masih area yang sama, kalau bagi saya. Dan, situasi kita di sini memang berpotensi untuk melihat terjadi rejection, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini juga saya kan melakukan analisis menggunakan Elliot Wave Theory. Kita lihat di sini Wave 1, Wave 2, saat ini harusnya udah lagi finishing menuju Wave 3. Baru nanti dia pull back, dan sekali lagi confirm sebelum akhirnya menuju ke Wave Wave, ya, atau Wave 5. Karena secara keseluruhan, kalau kita, ini menurut analisis yang terakhir saya lakukan, ini kita melihat pergerakannya itu masih dalam kategori impulsive wave, atau motive wave, untuk penurunan, teman-teman. Karena secara garis besar, kita di sini kemungkinan berhadapan dengan yang memangnya A, B, C, Corrective Pattern, ya, secara keseluruhan. Dan untuk C Wave sendiri, itu prosesnya lebih kurang biasanya memakan sekitar 5 wave penurunan, teman-teman. Dan ini didasari oleh Elliot Wave Theory. Jadi mungkin untuk lebih enaknya, saya tunjukin ke teman-teman, ya, biar teman-teman di sini juga dapat gambarannya. Dalam artian di sini saya nggak, apa ya, nggak membual, ya, istilahnya nggak dibuat-buat gitu loh, teman-teman, ya. Ini kalau kita lihat running flat, ya, kita bisa perhatikan, teman-teman, biasanya untuk Wave C itu memakan 5 wave, lebih kurangnya. Nah, progress sekarang saat ini, saya meyakini kita sedang berada di proses tersebut, ya. Makanya untuk kita menuju ke C Wave Corrective Pattern, secara keseluruhan, jadi kayak A, ya, and then B, and then C Wave Corrective Pattern, itu running flat, ya, secara keseluruhan, karena kita juga udah pernah analisis ini di time frame weekly, jadi make sure kalian nonton lagi. Kalau buat yang baru mampir ke channel ini, kalian boleh nonton di pembahasan yang root map, ya, root map terutama. Ini sangat penting sekali buat teman-teman tahu secara garis besar analisis saya arahnya kemana, gitu, ya. Dan, ya, kalau misalnya untuk kita menuju ke bagian C, eh, apa, tadi, running flat corrective pattern, nah, di dalamnya kan ada 5 proses, teman-teman, atau 5 wave, ya, lebih kurangnya ini, teman-teman, ya, 5 wave ini yang saya maksud. Makanya kita lagi finishing menuju wave 5 secara keseluruhan, secara major, dan secara timeline sendiri, ini sudah sangat sesuai dengan ekspektasi kita so far. Kenapa? Soalnya kita mengharapkan di 16 Maret mendatang, itu akan ada rejection akibat kenaikan suku bunga The Federal Reserve, yang tadi kita sudah bahas, teman-teman. Cuman, memang, kemungkinan nih, ini yang bisa mendorong, ya, mendorong harga untuk turunnya tidak signifikan, tidak lebay, yaitu, tadi, teman-teman, kata kuncinya, yaitu 25 basis point. Jadi, yang tadinya kita agak khawatir, takutnya si The Fed itu langsung naikin suku bunga sekaligus, ya, 0,5 basis point atau 50 basis point, which is jadi 0,75 persen, secara keseluruhan, itu akhirnya kelihatannya sih udah ada angin segar nih buat kripto. Istilahnya, dia kalau naikin cuma 25 basis point, ya, berarti nggak terlalu agresif buat ngatasin inflasinya. Karena dia juga mungkin harus konservatif, ya, ngeliat kondisi Rusia dan Ukraina, yang mana kala mempengaruhi harga komoditas, artinya harga minyak dan harga bahan bakar di Amerika Serikat itu meningkat, yang bisa lebih signifikan lagi, kalau misalkan sampai dia tidak mengatasi dengan, sangat hati-hati, makanya ini sangat penting untuk diperhatikan, dan kalau misalkan seandainya dia naik cuma 25 basis point, ya, berarti sebenarnya kita fine-fine aja. Kalau misalkan kita ngeliat koreksi, ya, maybe koreksinya nggak sampai 30 ribu lah, ya, paling mentok mungkin 33 ribu, abis itu kita udah ngeliat rebound lagi. Dan tentunya, teman-teman, saya di sini tidak expect untuk terjadinya penurunan tersebut, ya. Tentunya kita semua berharap market kripto bisa rebound, tentunya kita berharap market kripto bisa langsung going up, karena di sini kita juga secara nggak langsung ngeliat terbentuknya double bottom pattern, ya. Jadi kita nggak expecting dia untuk langsung, istilahnya turun lagi, gitu. Yang kita harapkan justru, ya, kalau bisa dia langsung meletus, gitu, ya. Itu harapannya. Tapi kalau misalkan memang ternyata secara karakteristik kita harus ngeliat dia turun sekali lagi, dan mungkin secara overall membentuk yang namanya triple bottom, why not, teman-teman, itu bakal lebih bagus lagi, dan efek reversal-nya bakal lebih signifikan. Mungkin Bitcoin bisa langsung meletus di atas 60 ribu dollar nanti pada saat prosesnya, setelah semua situasi sudah sesuai dengan kebijakannya di Federal Reserve, ya. Itu adalah satu yang menurut saya perlu diperhatikan. Dan kalau misalkan untuk lebih simple, teman-teman musing lihat chart saya yang tadi, simple kalian lihat chart ini aja, ya. Ini ada garis, garis yang menurut saya juga garis yang sederhana saja, yaitu garis horizontal, dan kalian bisa perhatikan di sini terdapat resistance, di mana Bitcoin sampai dengan saat ini itu struggling untuk bisa breakout dari sana. Dan memang sih, kalau misalnya kita mau lihat dia breakout, menurut saya, pandangan saya, lebih baik kita ngeliat adanya si higher low dulu, ya. Mungkin situasinya bisa seperti ini istilahnya. Waktu lalu dia kan sempat ngebentuk higher low nih, eh ternyata malah kempes lagi, gitu. Kalau ini setelah dia kebentuk higher low, ekspektasinya adalah breakout signifikan tentunya. Alright? Jadi kalau misalkan kita nggak ngeliat ada pijakan, ibaratnya, teman-teman, ini kalian ngebayangin uptrend itu simple kayak tangga, teman-teman, ya. Kayak tangga, gitu loh. Nah, kalau kalian nggak ngeliat dia ada bagian bawahnya kayak gini, ya nggak bakal bisa naik, gitu. Nah, kalau misalnya kita ngeliat dia ngebentuk tangga, tapi tangganya begini terus. Nah, nggak masuk akal, teman-teman, ya. Lebih kurangnya. Karena kita nggak ngeliat ada trend di sana. Atau karakteristik trend. Alright, so, itu untuk daily time frame. Sederhananya kalian bisa lihat dua hal ini, ya. Untuk hourly-nya sendiri, saya masih meyakini skenario terakhir kita discuss, yaitu di FIBO 1382, kemungkinan menjadi tahanan kita atau resistance kita. Dan kita saat ini mendapati rejection. Karena pada time frame panjang, ini terdapat satu doji yang sangat signifikan. Ya, artinya kalau berdasarkan doji itu, kita melihat bahwa sempat terjadi penguatan yang sangat signifikan, tapi kemudian terdapat rejection yang sangat deep juga. Jadi, kita bisa bilang ini sekarang kondisinya, itu retracement-nya 100%. Dan kalau misalkan demikian saat ini kita lihat seperti ini situasinya, maka ada kemungkinan Bitcoin bisa ter-reject, dan kemungkinan breakdown dari resistance atau support terakhirnya, ya. Support lah, lebih tepatnya di geseran 43.100 dollar. Kita perlu lihat bahwa buyers itu slow but sure, secara momentum sudah mulai slowing down, slowing down, slowing down, dan bahkan mendapati reversion yang cukup signifikan, yaitu 100% retracement dari penguatan terakhirnya, ya. Kalian juga bisa consider ini as a fake out, ya. Ini saya juga yakin pasti ada yang masuk long, dan akhirnya ter-stuck, mungkin kena stop loss lagi, rugi lagi, dan lain sebagainya, yang akhirnya menyebabkan bisa jadi ada aksi selling atau taking profit terhadap market price Bitcoin saat ini. Alright, teman-teman. Jadi, untuk saat ini saya rasa, ya, potensial yang kita melihat, ya, ini secara inverse side and shoulder sendiri, sebenarnya secara target juga sudah tercapai, dan kita lagi testing terhadap pickpun zone sellers atau resistance di kisaran level tersebut, ya. Jadi, ya, lebih banyak, lebih kurang kita melihat adalah beberapa situasi itu, ya. Untuk time frame hourly-nya sendiri, ini kalau secara RSI, kita melihat dia juga sudah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Kita sebenarnya bisa consider ini juga sebagai potential hidden bullish divergence, ya. Karena kita melihat RSI-nya itu slow, but sure, turun, 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 terus. Nah, untuk hidden bullish divergence sendiri, kita harus melihat RSI-nya itu nyentuh oversold-nya. Jadi, kalau misalkan, nih, teman-teman, kembali lagi ke situasi yang tadi kita sudah sempat discuss, seandainya kita menuju ke wave 4, yang terjadi kemungkinan adalah pada saat dia turun ke wave 4 secara RSI, itu ada kemungkinan sudah masuk ke area oversold-nya. Nah, ini yang saya katakan, ya, ada kemungkinan memang sesuai dengan ekspektasi kita berdasarkan analisa dari menggunakan Elliott Wave Theory. Ya, secara pergerakan pun, kita sama-sama lihat, teman-teman, market price untuk Bitcoin sudah mulai masuk ke exponential moving average, baik itu 21, dan sekarang lagi testing ke 34. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah di sini kita akan lihat pembalikan arah atau reversal pattern untuk si bearish-nya? Dan kalau misalkan demikian itu yang terjadi, maka expect harga Bitcoin untuk koreksi dulu. Mungkin testing ke potential level wave 4, ya, di kisaran maybe 41.600 dollar, lebih kurangnya, teman-teman. Alright? So, itu saya rasa untuk analisis saya seputaran Bitcoin. Untuk long position saya, saya sudah exit full, karena kita melihat ini market sudah susah banget untuk dia perform dengan baik. Jadi, saya rasa ada indikasi bisa terjadi reversal, why not ya? Kita exit dulu sebagian dan kita amankan dulu profit ya. Karena kalau kita lihat lagi di sini, ada kemungkinan loh, teman-teman, kita bisa membentuk yang namanya ascending channel, which is, ya, saat ini kita lagi testing ke bagian atasnya, dan kalau misalkan bisa break dari sana, ya, big possibility kita akan ngetes ke bagian trendline bawahnya, dan itu bisa aja di kisaran 41.000 sampai kurang lebih 42.000 dollar, ya. Itu berdasarkan Fibonacci Retreatment juga yang saya tarik dari sini ke sini, teman-teman. Lebih kurangnya. Alright? So, itu aja mungkin update saya seputaran Bitcoin untuk kali ini, ya. Untuk alternatif senarionya adalah seperti ini. Seandainya, ya, seperti yang tadi saya katakan, teman-teman. Seandainya memang bullish, ya, take over. Maka kita perlu melihat ada pijakan sekali lagi, dan kemungkinan kita akan melihat dia bisa break sampai kisaran level 50.000 dollar. Dan ini situasinya simple, karena kita sudah berhasil break dari trendline yang sebelumnya terbentuk, dan sekarang secara market behavior kita sudah mulai berubah strukturnya. Dari yang tadinya turun, 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 berubah menjadi menguat, ya. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah tanda panah yang saya gambarkan. Lebih kurangnya seperti itu. Itu yang saya lihat. Saya nggak tahu, teman-teman lihat atau nggak, ya. Tapi mudah-mudahan sih kelihatan jelas, ya, apa yang saya sampaikan, teman-teman. All right? So, itu aja mungkin, ya. Untuk saat ini, kalau ditanya, saya preference melihat kondisi Bitcoin itu masuk ke fase korektifnya dulu, karena memang kita perlu lihat dia testing juga, kayak Exponential Moving Average 21 pada time frame hourly atau lebih tepat yang 4 jam. So, I guess, teman-teman, itu saja untuk update Bitcoin kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, as usual, ya. Ini adalah update Bitcoin day-to-day basis, dan harapan saya adalah teman-teman di sini bisa menilai bahwa video ini, oh, sorry, bukan menilai, ya. Lebih tepatnya bisa memanfaatkan video ini dengan baik, dan tentunya, in a positive way, mungkin untuk belajar technical analysis dan macem-macem, tapi yang pasti saya tidak rekomendasikan video ini untuk dijadikan sebagai acuan atau signal dalam bertransaksi. All right? So, thank you very much for watching this video. I hope I see you guys again in the next update. Thank you very much. Have a nice day. God bless everyone. Cheers and bye-bye.